Alhamdulillah Siapa dia? Beliau adalah Wakhaji dan ada Ustaz Zikru Rahman juga di samping kita Dan seperti biasa Wakhaji sudah punya pertanyaan yang mungkin itu datangnya dari Antum ya Seperti biasa bagi Antum yang punya pertanyaan silahkan tulis pertanyaan dan kemudian kirimkan ke media sosial Bali Menghaji Insya Allah pertanyaannya masuk akan kami seleksi yang nantinya akan kami membacakan di program yang Antum tonton saat ini Wakhaji sudah siap Antum? Insya Allah siap Masya Allah silahkan ditanyakan pada Ustaz Nanti kita bahas terbesar Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz kok rasanya memang kopi ya pahit ya Ustaz ya Cuman pada masa ini dengan adanya pandemi ini Ustaz ya Kan semua ada perubahan Ustaz Kita beribadah juga sampai ada protokolnya kan gitu Sampai kebiasaan kita yang dulu ngaji Ustaz Sering ke masjid kan bareng-bareng ketemu temen-temen Memang ada sih semangatnya itu bisa jadi niatnya sih ngaji kan gitu tetapi ada efek lainnya bisa-bisa kumpul sambil ke ukulan gitu pada kajian gitu Ustaz Sekarang itu ga ada gitu Ustaz Jadi rasanya kok kalo online terus kita ga ada semangat Ustaz Kadang-kadang ngidupin Oke join gitu kan kajian Tapi ga didengerin Ustaz ditinggal gitu aja sambil lalu gitu Ustaz Kayak di zoom gitu ya Ya seringnya kan begitu Ya anak pribadi aja seperti itu Anak ga menceritakan yang lain-lain sih yang jelas Kenapa ya Ustaz ya Kok situasi seperti ini kita jadi kayaknya futur, lemah imannya gitu Ustaz Gimana cara situasi yang demikian ini kita biar lebih semangat lagi gitu Ustaz Ya kadang orang itu semangat ya kadang juga futur ya Disinilah tugas kita semua ya terus meningkatkan keimanan kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana agar iman ini selalu naik ya Karena iman itu terkadang naik dan terkadang turun Aliman yazid wa yangkus Iman terkadang bertambah terkadang berkurang Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan Makanya para ulama menyebutkan Di antara tanda-tanda lemahnya iman seorang itu Biasanya seorang itu akan selalu terjatuh kepada kemaksiatan secara terus menerus Dan akhirnya dia menganggap remeh yang namanya maksiat itu Kemudian Orang itu tidak akan semangat untuk beribadah kepada Allah Tidak akan fokus beribadah Misalkan dalam sholat Sholatnya tidak pernah khusyuk Dalam perdoa tidak pernah serius Lebih-lebih ketika seorang Menuntut ilmu Karena ilmu Karena ilmu ini juga termasuk ibadah Orang itu akan bermaras malasan untuk menuntut ilmu Ya ini Diantara tanda-tanda lemahnya iman seorang Sekarang semakin banyaknya channel dakwah Semakin banyaknya kajian-kajian online Tapi orang-orang kok banyak futur Itu kenapa ya? Harusnya kan semakin banyak channel dakwah kajian online Harusnya semakin semangat menuntut ilmu Tapi ini kok kaya sekarang banyak yang futur gitu Banyak sekali yang futur Apa pulsanya habis ya? Gak kira-kira apa saat penyebabnya Dan cara menang ulangnya seperti apa ya 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 kadang orang bisa futur itu Pertama karena mungkin ya Kemaksiatan mungkin yang pernah dia lakukan Makanya ulangnya mengatakan Kalau kita ingin terus semangat Kuncinya pertama tinggalkan yang namanya maksiat Seorang ulama mengatakan Gak kira-kira Gak kira-kira Gak kira-kira Gak kira-kira Gak kira-kira Gak kira-kira Yang namanya dosa Baik dosa kecil maupun dosa besar Karena itulah ketakwaan Dan berbuatlah di muka bumi ini seperti orang yang berjalan Melewati sebuah duri Lalu dia pasti akan melewati duri itu Ya Sama seperti orang yang bertakwa Kalau ada maksiat di depannya Dia akan selalu jauhi maksiat itu Dan jangan remehkan kecilnya dosa Ketahuilah sesungguhnya gunung itu Awal mulanya berasal dari kerikil-kerikil Jadi Kalau orang sudah Biasa melakukan maksiat Biasanya Dia tidak akan semangat untuk ilmu Itu sih penyebab Uya utama Kenapa orang itu bisa bermalas-malasan dalam Menimba ilmu Kenapa orang itu cepat futur dalam menimba ilmu Ya Kemudian Obatnya Ya obatnya bagaimana agar Kita gak futur lagi Agar semangat lagi menuntut ilmu Agar iman kita Semakin bertambah Pertama Ya kita harus sering-sering mentadaburi Al-Quran Al-Quran Kita baca Kita pahami isinya Kita renungkan Apa yang ada dalam Ayat-ayat Al-Quran Ya Dan kita yakini bahwa Al-Quran memang ya Merupakan Obat dari segala kegalauan Obat dari futur Ya Obat dari Apa namanya Kemalasan Kita sering-sering Baca Al-Quran Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat Ya dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman Ya dan tidaklah Al-Quran itu Akan menambah bagi orang yang beriman Melainkan Eh bagi orang-orang yang zalim Melainkan kerugian Jadi Solusinya pertama Bagaimana agar kita semangat lagi ya Sering-sering membaca Al-Quran Karena kata ulama Ya Al-Ima bin Al-Qayyim pernah mengatakan Jima wa amrodil kulub Amrodu as-shahwat wa amrodus subhat Ya Wal-Quran Sifa'un lihadain an-naw'ain Jadi Sumber segala penyakit hati Itu ada dua sebenarnya Pertama Penyakit Sahwat Ya Yang kedua penyakit subhat Penyakit sahwat itu Apa misalnya lagi Dan Al-Quran itu turun sebagai obat dari penyakit-penyakit ini Kedua-duanya sudah Kedua-duanya Penyakit subhat maupun penyakit sahwat Ya itu Solusinya bagaimana agar kita tidak futur Kemudian Solusi yang kedua Agar kita tidak futur Ya Ya itu Kita Sering-sering Ya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Semakin orang itu mengenal Allah Dia akan semakin Ya tinggi ketatannya Akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang menjadikan orang akan semangat lagi dalam beribadah Ya Kemudian yang terpenting Dia akan Menyebukkan dirinya Ya harus sibukkan dirinya dengan Kajian-kajian ilmu Ya ketika dia futur Terus Ya ikuti kajian-kajian ilmu Ya Karena orang sudah cinta dengan ilmu Insya Allah Dia tidak akan pernah namanya Putus asa Tidak akan pernah namanya bosan dalam bentuk ilmu Karena dia sudah cinta terhadap ilmu itu sendiri Ya Berbeda dengan orang-orang yang tidak cinta ilmu Ya Dikit-dikit dia akan merasa bosan Ya Karena tidak ada cintaan dalam hatinya Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan Man la yuhibu la ilma la khayru fihi Barang siapa yang tidak mencintai ilmu agama Tidak ada kebaikan Tidak ada kebaikan dalam dirinya Ya Seperti itu solusinya Ya Sama ini Ustaz kak ya Kan Tadi bicara kan Banyak channel dakwah kan Ustaz ya Mohon maaf Kita kan ngajinya ini kan bukan bertatap muka Ustaz ya Kita semuanya seba di smartphone kan Online Ya online Channel dakwah banyak Afwan Di smartphone kita ini kadang-kadang kita punya akun macam-macam tuh Ada Instagram Ada Facebook Kadang-kadang Dan notifikasinya ini kan Kalau tidak kita Istilahnya kita atur Pada saat kita kajian Nongol aja Nah pada saat kajian Berlangsung kemudian eh Ada Instagram temen nih Nah nge-like jadinya Lewat kajian yang tadi Ustaz Kayaknya ini juga penyakit Ustaz Setup punya banyak serbuk cara ya Bener bener makanya Kajian banyak Channel banyak Tapi ternyata kita tidak bisa lepas smartphone kita ini Dari beberapa akun-akun Instagram Facebook Ataupun Youtube kan gitu Ustaz Sehingga pada saat ada kita nge-like sesuatu Atau subscribe sesuatu Ngekasih notifikasi Lewat akhirnya Mengasihkan Youtubenya Mengasihkan Instagramnya Akhirnya bener Gak jadi ngaji Ustaz Selain itu juga Kayaknya Kumpulnya yang penting Ustaz Ya Kalau pada saat kita tadi Masya Allah betul Kita harus ngaji juga Kita buka Quran Dengan artinya Bukunya Kitabnya Bukan pakai smartphone Karena smartphone itu sering mengganggu Ustaz Ya tadi Anda bilang tadi Ustaz Enak-enak ngaji Keluar WA Wih tinggung-jang-jang-tinggung gitu Ustaz Akhirnya gak jadi ngaji Ustaz Lebih banyak gangguan Tapi Iman tadi Anak-anak tertarik dengan perkataan antara dewa Antara berkumpul langsung dengan Orang lain itu beda ya rasanya ya Iya Ketika berkumpul langsung itu Masya Allah semangatnya tinggi gitu Giro nya tinggi Tapi ketika sendirian Ting-ding Ting-ding Aduh Akhirnya terganggu kan Itu gimana Ustaz Sering-sering ganggu Yang telaki Yang tetap langsung ya Mula zaman kita ya Mula zaman Ketemu dengan Ustaz Dengan ulama Kita bisa langsung bertanya disitu Ya dan itu juga bisa menambah Giroh Menambah semangat orang menuntut ilmu Ya berbeda dengan orang hanya ya Lewat HP Misalkan dia nonton ya Dia akan semangatnya itu akan kadang berkurang Berkurang Beda dengan langsung ketemu dengan guru Yang langsung diantar laki Itu akan semakin semangat ya dalam mendengarkan Iya Seperti itu sebenarnya Tujuh memang Bertemu itu Masya Allah Masya Allah Seperti ini kan Semangat kita bertemu Berkumpulan Tapi entah di rumah beda lagi ya Ya Nasihat orang Jawa dulu kan gitu Kumpulan orang yang soleh Berkumpul dengan orang yang soleh Ya berarti Ya memang Nyatanya kita harus Bertatap muka Bertemu Saling sharing kan gitu Ustaz Mungkin kalau dengan virtual kan Sesaat saja ya Ustaz ya Dan itu tadi Itu tadi gangguannya Banyak banget gitu loh Insya Allah Jadi sering gugurnya disana Ustaz Karena merasa seperti itu Ustaz Berarti sudah dapat jawaban yang Antum ingin tanyakan tadi ya Insya Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh